assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan katini channel dalam masakan sederhana teman-teman hari ini saya mau bikin nasi goreng daun wansui atau daun ketumbar ya teman-teman seperti biasa saya menggunakan bumbu-bumbu seadanya dan dengan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana ya teman-teman pengen tahu bagaimana cara saya bikin nasi goreng daun wansui atau daun ketumbar yuk ikutin prosesnya sampai selesai disini saya sudah siapkan ada nasi satu piring nasi semalam ya teman-teman kemudian ada bumbu-bumbu disini ada daun ketumbar atau daun wansui, cabai rawit, bawang putih, bawang bombe, satu putir telur dan daun bawang untuk jumlah pelengkapnya disesuaikan dengan banyak dan sedikitnya nasi dan ini saya sudah iris-iris halus seperti ini ya teman-teman untuk bumbu yang lain ada merica bubuk, ada penyedap rasa dan garam dan ini ada kecap asin dan minyak bijen saya sudah siapkan juga kuali nya dan saya akan tuangkan sedikit minyak atau secukupnya ya teman-teman seperti biasa bawang bombay masuk terlebih dahulu karena bawang bombay mempunyai tingkat kematangan lebih lama dari bawang putih ya teman-teman kenapa? karena bawang bombay banyak mengandung air atau kandungan airnya lebih banyak daripada bawang putih ya teman-teman saya akan aduk-aduk supaya matengnya rata dan tidak gosong ya teman-teman ketika bawang bombay sudah harum sudah layu dan sudah tercium wanginya saya akan masukkan bawang putihnya ya teman-teman untuk banyakkan sedikitnya minyak disesuaikan dengan nasi yang kita miliki ya teman-teman kemudian saya akan masukkan juga disini cabai rawitnya untuk cabainya boleh pakai dan boleh tidak selera teman-teman aja ya jika ada anak kecilnya mungkin tidak usah pakai cabai nah ini telur saya sudah masukkan dan jika teman-teman memiliki bahan-bahan yang lain seperti susis bakso sapi, bakso ikan, udang atau cumi-cumi boleh ditambahkan ya teman-teman tetapi hari ini saya hanya mempunyai telur aja setelah semua dirasa matang saya akan masukkan nasinya ya teman-teman kemudian ini penyedap rasa garam dan lada bubuk juga saya masukkan teman-teman ini minyak wijen dan kecap asin juga saya masukkan kemudian saya akan aduk-aduk terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya selama ini dan yang baru menemukan channel saya saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya ya teman-teman nah ini daun bawang saya masukkan kemudian saya akan aduk-aduk lagi supaya tercampur rata ya teman-teman dan jika dirasa bermanfaat silakan share ke media sosial yang teman-teman miliki sebanyak-banyaknya saya akan tes rasa ya teman-teman dan untuk rasanya sudah pas jadi tidak akan saya tambahkan dengan bumbu-bumbu yang lain untuk nasi goreng one sweet saya memilih untuk tidak menggunakan kecap manis ya teman-teman supaya rasanya disini dominan gurih nah ini sudah matang saya akan angkat dan saya akan siapkan piring saci kemudian akan saya sacikan sebagai sarapan ya teman-teman jika teman-teman suka dengan telur ceplok boleh ditambahkan telur ceplok atau telur mata sapinya ya teman-teman selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat dan bisa menambah koleksi menu masakan teman-teman di rumah cara menghidangkannya seperti ini karena ini nasinya masih panas daun one sweetnya saya pisahkan supaya tidak layu ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video berikutnya dari saya selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah